Ini bantuan atensi asisten sesi republikan sosial dari Kementerian Sosial di Bupat Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan atensi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kendal tahap 2. Penyerahan bantuan ini dilakukan di Pendobat Tumpenggung Bauroso Kendal, Selasa 11 Juli 2023. Bantuan ini diberikan untuk 716 orang penderima. Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung Ian Pusmadiana mengatakan bantuan atensi adalah bantuan asisten sesi rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial. Kali ini merupakan bantuan tahap 2 dengan total senilai 407 juta rupiah. Ini bantuan atensi asisten sesi rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial di Bupat Indonesia. Ini bantuan diberikan saat ini adalah tahap kedua, sebelumnya tahap pertama kita laksanakan di Dina Sosial dan sekarang kita laksanakan di Aula di Pemdas ini. Bantuan ini sinilai 407 juta semuanya terdiri dari bantuan pengelolaan kehidup layak bagi disabilitas itu ada 370, jiwa, kemudian lanjut usia 200, kemudian ada kewirausahaan. Baik disabilitas maupun lanjut usia semuanya ada 11 dan alat bantu eksebilitas tadi ada kursi roda, ada tentokan penuntut adaptif, kursi roda 13 dan PPA-nya 2 sehingga jumlah 15 dan ada penangkap sekolah tadi 20 orang anak. Nah, bantuan ini tentu sebagai hasil kerjasama, asesmen daripada Kementerian Sosial melalui oleh Sentra Terpadukat ini bersama Dina Sosial yang kita laksanakan pada tahun 2022 akhir kemarin. Dan kita laksanakan secara bertahap untuk mengenai kebutuhannya dan sekarang ada tahap kedua yang kita laksanakan untuk tahun 2023 ini. Kepala Dina Sosial Kendal Sigit Solistio menambahkan bantuan atensi tahap 2 diberikan untuk 716 penerima. Untuk penerima bantuan kewirausahaan akan dilakukan pendampingan melalui pendamping PKH dan tenaga sukarela Dina Sosial Kendal. Kendal kalau total penerimanya ada 716 PPKS. Sehingga kita memang bagi di sebagian besar warga yang ada dikendal yang sudah di asesmen per akhir Desember kemarin, akhir 2022. Jadi ini merupakan kegiatan yang kedua dan Alhamdulillah Kabupaten Kendal mendapatkan bantuan yang cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten Kendal. Jadi kami terima kasih sekali kepada Sentra Kapteni yang selalu bekerjasama, yang mengesukseskan kegiatan dari Pak Bupati Kabupaten Kendal. Ya, jadi ada untuk wira usaha ada, kemudian untuk peralatan dikabel tadi, untuk tongkat yang untuk tunanetra, kemudian kursi roda ada, kemudian untuk nutrisi namanya nutrisi. Karena di dalamnya selain ada sembako, ada susu, ada madu, dan Alhamdulillah bisa membantu warga kita yang ada di Kabupaten Kendal. Pemke Pendal berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Upaya ini sebagai loncatan untuk meningkatkan kualitas hidup, menurunkan angka kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Hadis Ijin Bapak Satu Dua Tiga Satu Dua Satu 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih